Halo, kembali lagi di Youtube channel Torik Hafiz di video kali ini. Mungkin kalian udah agak bosen karena dengar latar tempat belakang yang ini-ini aja, air terjun buatan, jendela kebuka, tembok dengan berwarna ini-ini mulu, terus ada kaca kotak-kotak tapi nggak apa-apa. Oke, gue ingin memperkenalkan di Youtube gue kini ada yang baru video, yaitu namanya Bedah Dracor atau nge-review drama Korea. Dengan tujuan apa sih yang bisa diambil hikmahnya dari drama Korea itu, positifnya apa dan negatifnya apa. Terus rekomendasi juga untuk kalian, siapa tau kalian ingin nonton. Tapi tenang, di review drama Korea ini gue nggak nge-spoiler ya, hanya menceritakan garis besarnya aja. Jadi kalau kalian yang belum nonton drama Koreanya, tapi udah ngeliat review dari gue, ya nggak apa-apa. Jadi untuk kayak ya sinopsisnya sedikit lah gitu. Dan di video pertama kali gue ini meng-review drama Korea, gue ingin menge-review drama Korea yang lagi booming, yang lagi hot, yang lagi spektakuler di seluruh dunia. Nggak juga sih, mungkin di Asia aja orang-orang yang nonton. Tapi nggak tau juga. Drama Korea ini berjumlah 20 episode. Gue juga disini udah nyiapkan nama-nama pemerannya, takutnya gue lupa nanti atau salah sebut gitu ya. Terus abis itu, maaf juga kalau durasinya agak lama, namanya juga nge-review, tapi gue nggak nge-review per satu episode kok. Nggak, jadi cuma garis besarnya aja gitu ya. Oke, udah satu menit lebih nih kayaknya gue intronya kelamaan. Jadi nonton video ini sampe abis ya, karena nanti gue akan menceritakan hikmah yang bisa diambil juga positif dan negatifnya. Oke, kita mulai. Nama drama Korea ini adalah Sky Castle, terdiri dari 20 episode. Sky Castle ini apa sih? Sky Castle drama Korea ini adalah menceritakan tentang perkumpulan atau komunitas kelas atas atau hanya orang-orang kaya yang tinggal di suatu perumahan, yaitu nama perumahannya adalah Sky Castle itu. Itu sendiri gitu loh nama perumahannya. Ngomong ya beribet banget sih. Nah, di dalam Sky Castle ini, mereka banyak orang-orang kaya yang pekerjaannya juga bisa dibilang, wah ya, mencukupilah untuk tarak hidup. Kayak kepala rumah sakit, terus abis itu dokter, abis itu profesor, abis itu kebanyakan sih dokter. Terus abis itu apalagi ya, ada deh beberapa yang kerjanya tuh ya lumayan juga. Terus link-nya juga banyak, maksudnya kenal-kenalannya. Kayak kemana-kemana gitu. Pokoknya orang berpengaruh lah intinya gitu. Nah, mereka ini mempunyai anak masing-masing. Anak masing-masingnya ini, ya, jadi perkeluarga punya anak masing-masing. Terus keluarganya ini ingin anaknya itu kuliah di universitas, ternama di Korea, universitas negeri, dan ingin mengambil jurusan kedokteran. Jadi mereka itu pada saing-saingan untuk masuk ke universitas terbaik itu. Terus, saking saing-saingannya itu mereka sampai menyewa tutor, tahu kan tutor ya pembimbing untuk masuk universitas, dan biayanya itu nggak sedikit berpuluh-puluh juta won hanya untuk bayar itu tutor. Dan tapi ternyata tutornya itu jahat gitu loh. Perannya jahat di situ. Jadi dia ngejerumusin, karena si tutornya ini punya pengalaman pahit di zaman dulu gitu loh. Jadi dia ingin balas dendam kepada orang-orang tua, maksudnya orang tua-orang tua yang memaksakan anaknya untuk masuk ke universitas ternama gitu. Yang terlalu berkehendak lah gitu. Nah di awal-awal episode, episode 1 dan episode 2 disitu udah terbukti akibatnya dari si tutor itu. Dan menyebabkan, gue cerita nih ya, dan menyebabkan ada yang meninggal. Dan saking persaingannya disini juga, sampai ada orang yang terbunuh lah pokoknya di drama ini. Ada 2 orang yang meninggal. 3, 4. 4 orang deh sama cerita masa lalu gitu. Oke. Pemeran utamanya disini, Han So, ya enggak, sorry. Pemeran utama disini, Yong Jonga. Namanya Yong Jonga. Iya. Yang perannya sebagai Han So Jin. Ini orangnya. Dia itu yang berperan sebagai ibunya dari Kang Ye Bin sama Kang Ye So. Ya itu pemeran ya namanya gitu. Nama pemeran ya, bukan nama aslinya. Nah, dia itu punya anak piri yang namanya Kim Hena. Sebenernya ini anak kandung bapak. Ah udah, gue enggak bisa cerita lebih jauh. Pengennya sih ceritain semua. Tapi enggak bisa. Takutnya kalian nanti merasa gimana-gimana gitu ya. Pokoknya, pokoknya dia pemeran utamanya. Terus ada juga yang jadi guru tutornya, nama aslinya itu Kim Soh Hyong. Tapi pemeran, tapi yang merananya itu namanya Kim Joo Young. Kim Joo Young. Nih, tutornya. Dia itu yang yang akal busuk ya. Pokoknya, pokoknya itu yang jahat. Intinya yang jahat gitu ya. Terus sama berserta asistennya itu Joo Tae Joon. Ini orangnya. Pokoknya setiap gue nyebutin itu pasti ada fotonya di sini. Tenang aja nanti bakal gue edit. Terus, abis itu keluarga Cha. Keluarga Cha ini maksudnya marganya Cha ya. Dia itu profesor. Si Pak Cha ini mereka punya tiga anak. Yang dua anak kembar yang satu anak cewek yang cewek namanya Cha Seri. Dia menipu keluarganya bahwa dia itu kuliah di Harvard University. Ya, tapi ternyata bohong. Dia itu cuman kelantang, keluntung, entah kemana di Amerika hanya main dan buang-buang duit. Begitu pulang ke Korea abis dong dimarahin. Dan dua anak kembarnya itu Cha Gi-jun dan Cha So-jun. Dari drama Korea itu yang paling gue inget adalah teriakan bapaknya Cha Gi-jun Cha So-jun itu tuh kocak banget. Itu anaknya, anak kembarnya ceritanya di drama Korea-nya. Terus ada juga Lee Swin itu orang baru pindahan yang dia itu ingin menulis novel tentang orang-orang di perumahan situ atau tentang kejadian yang ada yang terbunuh lah pokoknya gitu. Dan suaminya Hang Chi-yong terus punya anaknya Hwang Wuju ya pasti kalau udah tau ya yang dia masuk penjara tapi masuk penjaranya gara-gara apa pokoknya nonton aja drama Korea-nya gitu. Terus ada juga Jin 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 nama aslinya eh nama perannya gue lupa siapa tapi di drama itu si suaminya selalu bilang Jin 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 dia suka bilang Omama-Omama atau Nemari 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 itu khasnya dari Jin Jin terus juga kalau kalian nonton drama ini pasti si Jin Jin ini lari cepet banget tapi pake high heels itu yang paling hebat sih menurut gue perannya juga bagus gitu ya. Dan kepo tadinya sebelum gue pengen bikin video ini gue pengen pake latar musik tuh We Alive yang gitu-gitu loh kayak di drama Sky Castle tapi gue takut kena hak cipta jadi deh pada gak dapet munitasi munitasi gitu mending gue gak pake musiknya gitu biar cari aman aja sih biar dapet uang jadi gitu gue gak mau pake musiknya jadi pake latar musiknya apa adanya gitu tapi di oke durasinya udah 7 menit udah terlalu lama nih sampe 10 menit aja ya oke dari semua keluarga yang ada gue ingin gue lebih suka sama keluarganya Profesor Ca karena kenapa sama keluarganya Profesor Ca ini mungkin kedengarannya kalau kalian udah nonton dramanya si Profesor Ca ini terlalu memaksakan kehendak ya harus banget anaknya juara 1 kelas juara 1 juara 1 juara 1 karena udah akhir kelas 3 SMA dan ingin kuliah menjadi anak yang terbaik maksudnya niatnya baik itu bapak ya pengen menjadikan anaknya tuh terbaik dan masuk universitas dan kedokteran terbaik tapi dengan cara yang salah terlalu belajar di apa namanya terlalu memaksakan belajar harus ini 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 kalau gak bisa dihukum kalau gak di apa di gaplok gitu deh pokoknya ada kesian juga sih anak kembarnya tapi tapi yang gue suka dari keluarga itu kenapa karena si istrinya gue lupa nama perannya siapa gak gue tulis disini dia itu tadinya takut sama suaminya terus apa-apa nurutin suaminya mulu tapi akhirnya dia nyadar cepet nyadarnya kenapa karena dia itu berpikir bahwa yang dilakukan suaminya itu salah dia harus bisa merubah anak-anaknya apa yang dia mau ya anaknya yang mau orang tua hanya bisa meng-support gak bisa memaksakan ini itu jadi harus hanya mendukung dan dia akhirnya marah-marah sampai mengancam ingin cerai itu di episode-episode akhir pokoknya kalau kalian nonton pasti tahu dan juga yang gue suka dari Profesor Ca ini cuma satu sih dia membanggakan piramida gue suka itu mungkin ada beberapa orang yang gak suka ya harus mencapai puncak atas harus mencapai puncak atas karena menurut gue gini logikanya gini dia membanggakan piramida harus mencapai puncak yang paling harus mencapai puncak yang paling atas menurut tangkapan dari pikiran gue harus mencapai puncak yang paling atas itu cita-cita gitu loh jadi apapun cita-citanya harus nyampe di puncak piramida yang paling atas biar dihargai orang dan itu fakta terbukti benar di Indonesia gitu loh coba gini ibaratnya ya ada seorang dokter pergi ke mall dengan seorang mohon maaf ya dengan seorang pemulung gitu yang datang ke mall dengan pakaian yang seadanya gue yakin 100% pasti yang dihargai itu dokter walaupun si pemulung ini punya uang lebih banyak daripada si dokter ini gitu karena status sosial juga mempengaruhi di masyarakat menurut gue gitu jadi dengan adanya piramida harus mencapai di puncak yang paling atas gue setuju dengan Profesor Ca kayak gitu terus selanjutnya kita balik lagi ke belakang si Jin Jin si Jin Jin ini orangnya dia pelin-pelin labil orangnya labil nanti ikut tim ini nanti ikut tim ini dan dia itu yang paling suka banget gosip apapun sama dia berita terbaru pasti selalu up to depth di kalangan perumahan oke terus abis itu kita balik lagi Han So Jin Han So Jin atau ibunya Kang Ye Bin sama Kang Yeso dia itu orangnya keras kepala pengen apapun egois lebih tepatnya sih karena ingin anaknya selalu maju tapi kan gak gitu juga caranya gitu loh oke mungkin reviewnya ini udah terlalu panjang udah hampir 11 menit belum juga closing oke terima kasih telah menonton perdana review drama Korea Sky Castle dari gue mungkin ada drama yang kalian mau request tenang gue udah nonton drama Korea udah banyak kok jadi kalau insya Allah kalau gue inget gue bakal nge-review apapun yang kalian minta gitu terima kasih telah menonton video gue mulang lagi nih ngomongnya terima kasih telah menonton perdana review drama Korea di episode 1 gue kali ini jika kalian belum menonton video sebelumnya klik videonya ada di sebelah kanan di sebelah kiri dan juga ada di bawah jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di tengah lingkaran minta sarannya dong untuk video kali ini menurut kalian gimana sih atau perlu nge-review drama Korea selanjutnya kira-kira apa ya yang enak selamat menikmati